Intro Sulap merupakan sebuah karya seni yang kata beberapa orang sih cuma permainan mata dan fokus aja Meskipun kadang ada sih, sulap yang kelihatannya tuh mustahil dilakuin sama sekali hanya dengan mengalihkan perhatian orang aja Nah ternyata, para aksi sulap yang kelihatannya mustahil itu sebenernya ada triknya ketahuan juga guys kalau dilihat secara pelan-pelan Cuma sayangnya kalau waktu kita lihat di TV atau di panggung, gak mungkin tuh kita lihat pelan-pelan dulu Terus daripada banyak masa basi lagi, langsung aja yuk kita lihat Beberapa sulap yang awalnya terlihat seperti ilmu hitam, tapi akhirnya terbongkar juga Eits, sebelum kalian mulai nonton videonya, boleh dong subscribe mahasiswa Badi dulu Sama jangan lupa klik loncengnya guys, supaya kita tuh makin semangat bikin videonya Dan kalian juga gak bakal ketinggalan tiap kita upload video baru Aksi sulap 1 ini memperlihatkan bagaimana si Hara mencoba meloloskan diri dari jebakan maut Nah pertama-tama dia tuh masuk ke dalam kotak dan kemudian diikat pada rantai Lalu ada tali penahan pedang di atas yang dibakar yang bisa putus dan bakalan menusuk dia kalau gak lepas tepat waktu Tapi kerennya dia itu bisa keluar tepat waktu dan mengagetkan para juri nih Jadi sebenernya dia itu cuma pura-pura aja guys, masuk ke dalam box Dan tangan yang diikat itu sebenernya tangan asistennya yang ngumpet di bagian bawah Lalu pas asistennya itu lagi pura-pura mencoba melepaskan diri Dia berjalan ngumpet-ngumpet ke arah juri dan akhirnya mengejutkan mereka deh Chris Angel Waktu ngeliat ada orang yang bisa nembus kaca begini, pasti kalian tidak ada bingung kan gimana caranya Sebenernya kaca yang kalian lihat itu lebih besar dari yang keliatannya guys Karena ada bagian bolong gitu di bagian bawahnya yang siap diangkat waktu si Chris Angel tuh mau lewat Intinya rahasia dibalik trik ini tuh ada dibalik tembok guys Darcy O Aksi sulap satu ini bisa dibilang klasik banget karena udah sering banget dimainin Tapi bedanya si pesulap satu ini tuh bikin melayang salah satu juri di acara tersebut Nah sebenernya disitu tuh ada penyangga gitu guys Yang ketutupan sama rambutnya si Heidi Dan menempel pada bajunya yang sama-sama hitam Maka dari itu dia tuh jadi keliatan kayak melayang gitu deh Brotherhood Aksi sulap satu ini kalau dipikir-pikir emang ngeri juga Soalnya mereka seolah-olah menyerahkan nasib mereka ke juri yang mau denjak ke depan Supaya terhindar dari pedang yang ada di balik kota Tapi sebenernya ketika pedang itu diumpetin Bakalan ada asisten yang ngasih tau mereka tuh pedang itu diumpetin di box nomor berapa Kemudian si pesulap yang nuntun si Simon ke panggung punya 4D kartu yang mana Salah satu nomornya tuh emang ditiadakan supaya menghindari pedang tersebut Chloe Crawford Trik sulap si Chloe ini bisa dibilang keliatannya gak terlalu ribet Dimana awalnya tuh dia dibuat seolah naik ke atas dan teleport ke samping panggung Jadi sebenernya orang yang naik ke atas pada kerangkaian itu sebenernya bukan si Chloe Melainkan asistennya yang emang memiliki rambut mirip Sedangkan si Chloe sebenernya tuh emang udah siap-siap tuh di samping Dan waktu kerangkaiannya itu dibuka Sebenernya itu tuh cuma ditutupin aja guys Seperti kanvas hitam Master Limbat Kalau trik yang satu ini emang belum dikonfirmasi sih Tapi penjelasan paling logisnya adalah Karena air yang di dalam itu gak dikasih penonton untuk dicoba Maka kemungkinan besar desainnya itu adalah kayak gini nih guys Yang mana artinya yang dipanasin itu sebenernya emang bagian bawahnya doang Yang dicemburin mah gak panas Dinamo Kalau diliat sekilas emang sih terlihat bebannya berat banget Karena diklaim aja tuh sampai 150 kilo Tapi waktu kalian lihat ada orang sekurus ini yang bisa angkat beban seberat itu dengan mudah Langsung jadi tanda tanya dong Ya ternyata beban yang digunakan itu mah sebenernya cuma beban palsu doang guys Makanya orang yang kurus juga bisa angkat deh tuh Pasti kalian sebelum nonton ini juga ngira kalau sorop-sorop tadi pakai ilmu hitam kan Udah puas dong sekarang tahu triknya Yaudah segitu dulu aja ya buat video kali ini Jangan lupa juga buat like dan share video ini kalau kalian suka Sub indo by broth3rmax